Tala al-badru alayna min saniyatil wadah Wajabah sukaru alayna mada'alillahidah Wah bagus sekali Owen tadi menyanyikan lagu Salawat Badar Yang dilantunkan orang-orang Madinah Ketika Rasulullah menginjakkan kaki ke kota itu Rasulullah berhijrah atau pindah dari kota Mekah ke kota Madinah Kenapa? Ayo kita dengarkan ceritanya Setelah Rasulullah mengajarkan agama Islam di kota Mekah Semakin hari semakin banyak orang-orang yang mengikuti ajaran mulia ini Tapi orang-orang kafir Quraish malah marah karena mereka merasa Rasulullah merugikannya Maka mereka segera menyusun rencana untuk mencelakakan Rasulullah Rasulullah yang mendengar rencana itu segera berunding dengan sahabat-sahabatnya Mereka harus pindah ke suatu tempat Maka dipilihlah kota Madinah Namun sebelum Rasulullah sempat berangkat Orang-orang kafir Quraish telah lebih dulu mengepung rumah tersebut Untunglah sahabat-sahabat Rasul sangat mencintainya dan mau melindunginya Tempat tidur Rasulullah ditiduri oleh sahabatnya Ali bin Abi Talib Sementara Rasulullah bersembunyi di rumah yang lain Mereka akhirnya menemukan Rasulullah di rumah yang lain itu Namun Rasulullah kita adalah manusia istimewa Ketika pintu didobrak Rasulullah telah siap menunggu di belakang pintu Dengan menggenggam pasir dan meniupkan ke wajah mereka Orang-orang kafir Quraish itu jatuh bergelimpangan di tanah Rasulullah memulai perjalanannya ke kota Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar Perjalanan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar terpaksa terhenti di sebuah bukit bernama Bukit Sur Mereka bersembunyi di gua Sur karena orang-orang kafir Quraish semakin dekat mengejar mereka Untunglah seekor laba-laba dan juga burung prit membuat sarang di depan pintu gua itu Sehingga orang-orang kafir Quraish terkecoh dan menyangka Rasulullah telah berjalan ke arah yang berbeda Rasulullah dan sahabatnya lalu meneruskan perjalanannya ke kota Madinah Di sebuah padang saat mereka kehabisan bekal mereka bertemu dengan seorang wanita peternak kambing bernama Umum Ma'bad Mereka meminta susu kepada Umum Ma'bad tersebut Sayangnya hanya tinggal satu kambing tersisa di tenda itu itu pun sedang sakit Maka Rasulullah meminta izin kepada Umum Ma'bad untuk menyentuh kambing itu Rasulullah manusia istimewa setelah disentuh olehnya Kambing yang sakit itu menjadi lincah dan dari kantung susunya keluarlah air susu yang sangat berlimpah Umum Ma'bad segera menempati susu-susu itu dan meminta Rasulullah membawa susu sebanyak yang ia butuhkan Maka berjalanlah lagi Rasulullah dan Abu Bakar ke kota Madinah Sesampai di kota Madinah orang-orang yang mencintai Rasulullah dan telah memeluk agama Islam sebelumnya Menyanyikan lagu salawat badar menyambut mereka Dan sejak saat itu Rasulullah bisa dengan aman menyebarkan agama Islam di kota Madinah Tahun demi tahun Islam semakin berkembang sehingga Mekah pun tidak menolak Rasulullah Tidak menolak Islam lagi Teman-temanku semua yang tersinta hijrah merupakan pindah-pindah dari tempat menuju tempat yang baik lagi Semoga satu muharam ini kemudian ke depan kita bisa menjadi anak yang seleh dan seleha dan menjadi penerus bangsa Indonesia Terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari Kak Indri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!